Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimi Seperti biasa ya guys Mimi akan mengulas dan memprediksi Dari kelanjutan alur cerita Sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys Apakah tujuan Aji Yang mengabadikan foto-foto Pak Cepri Dan Miss Nopia Yang mana foto tersebut Aji dapatkan dari Luki Yang mana sebelumnya Aji telah bekerjasama dengan Luki Dan Aji pun membayar Luki sebesar 10 juta Demi mendapatkan foto Cepri dan juga Miss Nopia Sepertinya Aji sangat berambisi Untuk membalas dendam atas perbuatan Nopia dan juga Cepri Karena sudah mengeluarkannya dari super sepso Hingga Aji mengatakan jika Aji akan melancarkan rencananya yang kedua Lalu apakah rencana Aji yang sebenarnya dari foto-foto kebersamaan Cepri dan Miss Nopia Apakah mungkin Aji akan mempublikasikan foto-foto tersebut Foto Cepri dan Miss Nopia untuk menjatuhkan nama baik Cepri dan Miss Nopia Dan pastinya akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Terima kasih Nah guys di episode selanjutnya Cepri akan menemukan solusi dan jalan keluar dari masalah yang membelenggunya selama ini Walaupun hubungan mereka itu sangat rumit, sangat mustahil untuk bersatu Apalagi Cepri pun sudah menegaskan jika hubungan mereka tidak akan pernah terjadi Namun rasa cinta Cepri kepada Nopia begitu terasa sangat nyata Bukan karena rasa bersalah saja Hal itulah yang akan membuat Cepri dan juga Miss Nopia akan menemukan jalan keluar dan solusi dari masalahnya Nah guys seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya Dimana Bu Astrid yang telah mengetahui bahwa orang yang telah ditabrak Cepri 18 tahun lalu adalah ayah Nopia Hingga Bu Astrid pun menemui Cepri di kantornya untuk menanyakan kebenarannya kepada Cepri Dan betapa terkejutnya Bu Astrid setelah Cepri berterus terang dan jujur kepada Bu Astrid terkait orang yang telah Cepri tabrak 18 tahun yang lalu Disitu terlihat Bu Astrid dan Cepri pun terbawa dalam suasana Terlihat keduanya pun sangat bersedih saat membicarakan ayah Nopia yang meninggal karena kesalahan Cepri 18 tahun yang lalu Bu Astrid pun terlihat sangat histeris setelah mendengar semuanya Karena Cepri harus menderita seorang diri Selalu dihantui rasa bersalah kepada Nopia Terlihat Cepri pun saat ini sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kesalahannya selama ini kepada Nopia seorang diri Yang mana kali ini Cepri menyerah dan memilih berkata jujur kepada Bu Astrid Yang meskipun sebenarnya itu semua berat ia lakukan Yang mendengar penjelasan Cepri sedetil-detilnya Disitu seketika Bu Astrid pun sangat sok Atas kenyataan pahit yang menimpa anaknya Dan setelah Cepri memberikan penjelasan kepada Bu Astrid Pada akhirnya Bu Astrid harus ikhlas dan rela Jika hal buruk terjadi kepada Cepri ketika ia akan berkata jujur kepada Nopia Namun terlihat disitu satu hal yang diwanti-wanti oleh Cepri kepada ibunya Dimana Cepri tidak mau jika ayahnya mengetahui Kisah tentang dirinya dan juga Miss Nopia Karena Cepri takut jika Pak Arjuna akan melakukan sesuatu hal yang buruk kepada Nopia Dan sementara itu di adegan lain dimana Cepri yang sebelumnya telah matang Untuk membicarakan kepada Nopia tentang siapakah dirinya Dan tentang masa lalunya Nyatanya Cepri belum siap menerima kemarahan Nopia nantinya Walaupun awalnya Cepri sudah mantap dan yakin untuk memberi tahu Nopia Sebelum Nopia mengetahui dari orang lain Namun nyatanya keberanian Cepri menghilang seketika Namun saat Nopia terlihat sudah penasaran Dengan apa yang akan dikatakan oleh Pak Cepri kepada dirinya Namun di situ Pak Cepri pun malah menanyakan hal-hal yang tidak penting kepada Nopia Namun pada akhirnya Tekad dan niat Cepri untuk berkata jujur kepada Miss Nopia Akhirnya belum juga tersampaikan Namun nampaknya Kebersamaan Miss Nopia dengan juga Pak Cepri Dipantau oleh seseorang yang tidak ia kenal Dan bahkan Mengabadikan foto Miss Nopia dan juga Pak Cepri Terlihat jelas ya guys Jika seseorang tersebut memiliki niat yang tidak baik kepada Miss Nopia dan juga Pak Cepri Dan terlihat Jepri pun mulai mencurigai dari gerak-gerik orang tersebut Yang mana orang tersebut langsung pergi setelah Jepri mulai mencurigainya Dan ternyata orang yang tak dikenal tersebut adalah orang suruhan Aji Yang mana Aji sengaja berniat untuk merusak reputasi Pak Cepri dan juga Miss Nopia Karena Pak Cepri dan juga Miss Nopia tempoh hari telah mempermalukan Aji di depan umum Dan terlihat jika Aji sangat senang karena temannya berhasil mengambil foto Miss Nopia dan juga Jepri Saat mereka berdua Namun sepertinya rencana Aji untuk merusak reputasi Miss Nopia dan juga Pak Cepri Tidak akan berhasil ya guys Karena rencananya akan segera diketahui oleh Pak Cepri Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru dan menegangkan Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya sinetron takdir cinta yang kupilih Setiap harinya hanya di SCTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih